Bila Rinduan Kamil kunjungi pedagang pasar tradisional, calon wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi berkunjung ke mall di Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan pria yang akrab dipanggil Kang Demul ini untuk melihat instansi pelayanan publik yang ada di mall tersebut. Pusat perbelanjaan modern menjadi salah satu tujuan warga untuk berbelanja dan berekreasi bersama teman dan keluarga. Segini kemajuan zaman, mall juga bisa digunakan sebagai tempat pelaksanaan layanan publik oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi perhatian Dedy Mulyadi, calon wakil Gubernur Jawa Barat saat berkunjung ke sebuah mall di Bekasi, Jawa Barat. Dedy meninjau keberadaan instansi pelayanan publik yang ada di mall ini, diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, dan Samsat. Jika terpilih menjadi pemimpin Jawa Barat pada pilkada Jabar mendatang, Dedy berjanji akan mereformasi sistem pelayanan publik dalam mall dengan penguatan menggunakan teknologi online. Di mana pusat pelayanan itu tidak mesti lagi di kantor pemerintah, tapi bisa menggunakan pusat-pusat perbelanjaan atau terkenal dengan mall pelayanan yang bersifat terintegrasi. Nah, terintegrasi ini nanti termasuk dalam sistem online. Selain penyediaan kantor pemerintah dalam mall, juga perlu perhatian terhadap pelajar yang datang ke mall saat jam sekolah. Beberapa siswa yang kedapatan nongkrong di mall saat jam sekolah langsung mendapat teguran dari calon wakil gubernur Jabar ini. Dedy menasehati mereka agar disiplin dan tidak keluyuran saat jam sekolah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.